Saudara Amerika Serikat baru saja keluar dari resesi, tetapi bukan berarti dunia sudah lolos dari bayang-bayang perlambatan ekonomi. Bagaimana strategi Bank Sentral mencari aman bagi Indonesia? Jurnalis Kompas TV, Diyah Mega Anjaya dan Wan Diansen, mewawancarai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, di Washington, Amerika Serikat. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari 2,9 persen menjadi 2,7 persen. Tetapi di saat yang bersamaan, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5 persen. Benarkah kondisi ekonomi Indonesia seindah data yang tadi? Mbak Mega, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang diduskuskan. Saya baru saja dengan Ibu Menteri Keuangan, co-chairing, sesi pertama dan sesi kedua. Dari pertemuan ketiga, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, baru saja selesai. Sesi pertama mengenai global ekonomi dan bagaimana koordinasi kebijakan internasional dilakukan untuk tentu saja menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi global. Sesi kedua berkaitan dengan arsitektur keuangan internasional, termasuk kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dari makroekonomi, dari sektor keuangan, dan juga untuk penyelesaian utang-utang di negara-negara Afrika maupun list developed countries. Kembali kepada pertanyaan, bahwa di dalam Presidensi Indonesia kita menyampaikan bahwa kunci untuk kita memitigasi risiko perlambatan ekonomi global dan mengatasi inflasi global adalah sinergi-sinergi-sinergi. Koordinasi itu menjadi sangat penting. Kenapa demikian? Masalahnya kan komplek. Masalah ekonomi global itu sangat komplek. Pertumbuhan ekonomi AMF sudah mengkomunikasikan pertumbuhan ekonomi dunia menurun. 3,2 dan 2,7 tahun 2023. Inflasi lebih dari 8% sekarang dunia. Pada saat yang sama, harga energi dan pangan global sangat tinggi. Fed dan negara maju menaikkan suku bunga yang sangat agresif untuk menurunkan inflasi. Belum lagi kita bicara dampak pandemi terhadap negara-negara berkembang. Khususnya bagaimana memitigasi dampak kerabatan dari global terhadap emerging market. Kuncinya apa? Indonesia adalah salah satu yang kuat menerapkan sinergi kebijakan ekonomi nasional. Fiskal memberikan subsidi yang disampaikan, disalurkan secara targeted. Targeted kepada masyarakat yang golongan rendah. Dan ini dilakukan dalam waktu yang memang secara jangka pendek. Dan dalam jangka manjang kembali ke arah defisit yang tidak lebih dari 3%. Pada saat yang sama, juga koordinasi fiskal dan moneter sangat-sangat kuat. Yaitu, dengan subsidi itu, inflasi Indonesia tidak tinggi. Dan karenanya, Bank Sentral memang harus menaikkan suku bunga. Tapi tidak setinggi negara lain. Mari kita bicara angka-angka. Indonesia diperkirakan tentu saja pertumbuhan seperti tadi tahun ini bisa di atas 5%. Tirulan 2, 5,4%. Tirulan 3, Bank Indonesia memperkirakan 5,5%. Tahun depan, perkiraan kami 4,6 sampai 5,3%. Sekitar 5%, di tengah ekonomi global yang turun dari 3,2 ke 2,7. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia lebih tinggi dari global dan banyak negara lain. Dengan koordinasi fiskal dan moneter tadi, inflasi memang setelah penyelesaian harga BBM kemarin, memang tahun ini bisa di atas 6%. 6,3, 6,6, tapi tidak akan lebih dari 7%. Dan Bank Sentral juga merespon, Bank Resa sudah menaikkan suku bunga. Secara preemptive, front loaded, ahead the curve. Kita pastikan ekspektasi inflasi akan terkendali dan inflasi pada triulan 3 tahun 2023 itu akan kembali kepada sasarannya, yaitu di bawah 4%. Perkiraan kami, inflasi triulan 3 tahun 2023 bisa kembali ke sekitar 3,6%. Triulan 4 tahun depan bisa sekitar 3%. Nah, coba bandingkan angka-angkanya. What lesson that we have learned? Pelajaran apa? Satu, kuatnya koordinasi fiskal dan moneter. Fiskal memberikan subsidi secara targeted, dan karenanya dampak inflasinya tidak terlalu tinggi. Dan Bank Sentral juga menaikkan suku bunga, tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kenaikan suku bunga tidak se-agresif. Dan karenanya dampak terhadap pertumbuhan ekonominya juga tidak seburuk dari negara lain. Nah, itulah bandingannya dengan membandingkan hasilnya tadi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dari dunia dan banyak dari negara-negara lain, inflasi Indonesia juga lebih rendah dari negara-negara lain. Dari angka-angka yang dipaparkan tadi, benarkah ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi Indonesia memang benar-benar resilien, tangguh? Ataukah ada bukti-bukti lain, Pak? Karena di satu sisi, paparan angka ekonomi Indonesia sangat baik, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran terjadinya resesi, bahkan stagflasi. Itulah kunci fiskal dan moneter. Pada saat fiskal memerlukan dana sesuai Undang-Undang 220, memungkinkan Bank Indonesia untuk membeli secara langsung. Tahun ini, fiskal memerlukan subsidi. Jadi, Bank Indonesia masih bisa membeli secara langsung 224 triliun. Sehingga dampak harga energi yang global yang sangat tinggi tidak menyebabkan harga-harga di dalam negeri, inflasi meroket tinggi. Bandingkan seperti tadi, inflasi Indonesia tahun ini, insya Allah, ya memang di atas 6%, 6,3%, 6,5%, 6,6%, tidak lebih dari 7%, global lebih dari 8%, 9%, seperti itu. Nah, tapi Undang-Undang 220 ini kan emergensi, hanya tahun ini. Fiskal dan moneter pun juga sepakat, tahun depan normalisasi. Kembali ke normal. Difisi fiskalnya kembali di bawah 3%, bahkan 2,89% sesuai ABBN. Bank Indonesia juga melakukan normalisasi, mulai menaikkan suku bunga. Tetap melakukan intervensi, tapi bandingannya dengan negara lain. Dengan koordinasi tadi, inflasinya lebih rendah, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, dan kita terus bisa memitigasi risiko-risiko dampak dari sasi global. Sehingga kembali lagi di dalam diskusi-diskusi G20 ini dan tadi, bahwa permasalahannya sangat komplek, harus diatasi bersama. Masing-masing negara koordinasi fiskal dan moneter yang harus erat. Moneternya memastikan inflasi terkendali. Fiskalnya bisa memberikan subsidi secara targeted, secara temporer, dan tentu saja perlu kembali kepada sustenabilitas. Difisinya lebih rendah. Dan secara global perlunya multilateralisme, pendekatan multilateralisme, termasuk melalui G20. Pak, terakhir Pak, apakah yang artinya kebijakan-kebijakan tadi juga yang akan menjadi legasi bagi Indonesia di momentum FMCBG terakhir keempat ini, dan momentum presidensi G20? Apakah itu legasinya? Ini adalah tentu saja menjadi legasi-legasi kita. Pertama, Bank Indonesia sudah, Indonesia, Kementerian Keuangan, Pemerintah, Bank Indonesia, kita di Indonesia sudah menerapkan bauran kebijakan ekonomi nasional. Tadi, fiskal moneter di Bank Sentral sendiri, juga di sektor reformasi ini. Ini yang kemudian dalam inisiatif G20, IMF, kita juga dorong, dan sekarang IMF sudah mengeluarkan yang disebut Integrated Policy Framework. Integrated Policy Framework itu sama dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Fiskal moneter, di moneternya juga ada suku bunga, capital plus management, itu ada. Kita juga mendorong Bank for International Settlement, mengembangkan kebijakan-kebijakan makro budensial untuk keterkaitan makro dan sektor keuangan. Kita, legasinya adalah IMF mengembangkan Integrated Policy Framework, BIS mengembangkan makro financial linkage policy, dan ini disatukan. Nah, inilah bauran kebijakan ekonomi yang kita terapkan. Fiskal moneter, moneter, makro-budensial, sektorial, inilah yang satu legasi. Legasi yang kedua adalah cross-border payment. Ada inisiatif global melalui Financial Supervisory Board untuk kerjasama sistem bayaran antar dunia di G20, dengan tentu saja menyambungkan dalam program-programnya sampai dengan 2027, supaya sistem pembayaran global itu bisa lebih cepat, bisa lebih murah, lebih efisien. Tapi targetnya adalah 2027. Indonesia dan ASEAN 5 sudah memulai kerjasama cross-border, bahkan dengan local currency transaction. Nah, ini adalah legasi yang kedua. Tentu saja ada legasi-legasi yang lain. Dan itu saja kita menyampaikan. Tapi, pemegah yang kita sampaikan tidak hanya substansi loh. Tidak hanya bauran kebijakan ekonomi nasional, tidak hanya kerjasama sistem bayaran, tapi dalam keketuaan G20 di jalur keuangan, kita sudah menyelenggarkan tiga kali pertemuan. Tahun lalu, di sini. Kemudian Juli, di Bali. Dan sekarang yang ketiga, di sini. Apa yang kita juga sampaikan? Keragaman budaya wastra UMKM keindahan Indonesia. Ika-nya. Tentu saja, di dalam setiap event, diplomasi kopi. Semua kopi yang paling enak di Indonesia, kita suguhkan. Dan selalu ada antrian panjang untuk kopi. Baik. Lengkap sekali. Baik. Terima kasih, Pak Periwarjio. Jadi, saudara, kesimpulannya adalah banyak kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan juga Fiskal, yang curi start, seperti itu ya, Pak. Yang kemudian menjadi legasi di G20. Tidak hanya itu. Ternyata kearifan lokal, yaitu seperti UMKM, kesempatan kepada wanita, itu mendapatkan ruang yang spesial di presidensi G20 Indonesia. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Diahmega Anjaya, Wandiansen, Kompas TV. Terima kasih, Pak Periwarjio. Terima kasih, Pak Periwarjio.